Komentar tak sedap dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait kinerja Kabinet Kerja Presiden Jokowi JK. Fadli menganggap Kabinet Jokowi JK banyak diisi oleh Menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu Fadli mengusulkan agar Jokowi mengevaluasi dan mereshavel kabinetnya. Ya kalau menurut saya Menteri-Menteri yang tidak tahu aturan main, Menteri-Menteri yang menabrak undang-undang, Menteri-Menteri yang sebetulnya bisa mencelakakan Presiden, itu sebaiknya ya diganti saja, direshavel, cari masih banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan jauh lebih baik gitu ya. Belakangan ini beberapa Menteri Kabinet Jokowi banyak mendapat sorotan terkait kebijakan maupun pernyataan yang dikeluarkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dianggap mengintervensi persoalan internal di tubuh P3, dengan mengeluarkan surat yang hanya mengakui salah satu kepengurusan dari dua pihak yang sedang berkonflik. Sementara itu, baru-baru ini Menteri Koordinator Polhukam, Tejo Edy, melarang Kapolri untuk menerbitkan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali.